Ada di antara orang-orang, suku-suku yang ternyata melakukan pemurtatan kembali kepada agama dulu mereka penyembahan terhadap berhak berhalat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala adihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil adil azim amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kita masih dimudahkan dalam rangka belajar menuntut ilmu agama dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang tidak semua kaum muslimin dimudahkan dalam perkara ini maka tentunya banyak sekali nikmat Allah SWT yang telah Allah berikan kepada kita baik nikmat berupa perkara dunia atau nikmat berupa perkara agama dan akhirat seperti dimudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menjalankan ajaran beliau sampai hari kiamat Amin Ya Rabbil Alamin kita meneruskan bagian dua tentang bab maja'a anna ba'bo hadihil ummah ya'budul awthan bab tentang keterangan bahwa sebagian umat ini maksudnya adalah umat Rasulullah SAW ada yang menyembah berhala kenapa penulis membawakan judul dengan judul demikian bahwasannya ada diantara umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah berhala ini penulis membawakan dalam rangka membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin umat ini melakukan kesyirikan tidak mungkin umat ini melakukan penyembahan terhadap berhala nah maka ini tentu dibantah oleh penuh penulis nah langsung kepada pembahasan inti ya yaitu munculnya bab ini tadi ulun sebutkan ya karena sebagian orang diantaranya adalah para penyembah kubur orang-orang yang beribadah kepada kuburan ya maka kelompok ini mereka menembarkan syubhad yaitu bahwa tidak mungkin umat Nabi Muhammad melakukan kesyirikan atau menyembah berhala dan mereka pun punya dalil punya landasan ya memang dalilnya bujur hadith tapi sisi pendalilannya salah jadi penting juga ketika punya dalil baik Al-Quran maupun hadith namun sisi pendalilannya benar mereka juga berdalil bahwa tidak mungkin kata mereka umat Nabi Muhammad ini melakukan penyembahan kepada berhala diantara dalil yang mereka bawakan hadithnya dikeluarkan oleh Muslim inna syaitan qada aisa an ya'budahul musallun fi jazirat al-arab walakin fit tahrish bainahum syaitan atau iblis telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin sholat di jazirat al-arab namun syaitan ini selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian diantara mereka nah berarti kata mereka ini yang memiliki keyakinan tidak mungkin umat Nabi Muhammad melakukan penyembahan terhadap berhala kata mereka syaitan putus asa untuk menjadikan orang yang sholat itu apa menyembah berhala nah sehingga dengan dalil ini kata mereka tidak mungkin diantara umat Nabi Muhammad ada yang melakukan penyembahan terhadap berhala maka memang dalilnya benar tapi sisi pendalilannya keliru diantara bantahannya adalah kenyataannya faktanya adalah ketika Nabi meninggal dunia maka terjadi apa pemurtatan nah ada diantara orang-orang suku-suku yang ternyata melakukan pemurtatan kembali kepada agama dulu mereka penyembahan terhadap berhala ada pun hadis ini konteksnya adalah Nabi menjelaskan tentang syaitan ketika melihat Islam tersebar saat penaklukan kota Mekah jadi Nabi mengatakan seperti ini bahwa syaitan itu putus asa agar dia disembah tidak ada yang menyembah dia maka dia putus asa Nabi menyebutkan hadis ini berkaitan dengan para sahabat yang menaklukkan kota Mekah maka orang-orang atau para sahabat yang menaklukkan kota Mekah maka mereka tidak mungkin menyembah berhala jadi konteksnya bukan umum tapi Nabi hanya menyebutkan tentang para sahabat yang rajin sholat tidak mungkin mereka menyembah berhala bukan maknanya umum semua umat Rasulullah sehingga tidak benar maka ini dibantah oleh Sheikh Muhammad At-Tamimi dengan membawakan dalil-dalil yang nantinya dijadikan dalil bahwasannya ada di antara umat ini yang melakukan penyembahan terhadap berhala antah berhala ini memiliki bentuk bentuk patung bentuk manusia atau bentuk hewan atau tidak memiliki bentuk seperti kuburan disembah diibadahi dan seterusnya nah kemudian setelah itu penulis membawakan lima dalil bahwasannya ada di antara umat Rasulullah yang melakukan penyembahan terhadap berhala dalil yang pertama adalah sabda Rasulullah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh dua Sheikh dua Sheikh maksudnya adalah Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah pernah bersabda sungguh kalian akan mengikuti akan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian sama persis sampai kalaupun mereka masuk ke dalam diang atau lubang sampai-sampai mereka masuk ke dalam lubang kadal Arab atau dob ini niscaya kalian pun akan mengikuti mereka dengan masuk ke dalam lubang kadal tersebut maka para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti maka Nabi menjawab iya siapa lagi selain mereka siapa lagi ya itu adalah mereka jadi intinya adalah umat Nabi Muhammad SAW ada diantara mereka yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani entah tata cara beribadahnya gaya berpakaiannya gaya berbicaranya dan seterusnya maka mereka akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani saking buruknya pun orang Yahudi dan Nasrani maka ada yang mengikuti kalau seandainya orang Yahudi masuk ke dalam lubang kadal tadi kadal Arab tadi yang lubangnya ini sangat apa ya sangat sempit dia itu berkelok-kelok dan buntu itu keluarnya itu masuknya keluarnya juga di situ intinya adalah itu adalah lubang yang tidak bagus untuk binatang lain memasukinya nah maka walaupun demikian ada misalnya orang Yahudi dan Nasrani melakukan sebuah perbuatan yang sangat menyimpang maka ada diantara umat ini yang akan mengikutinya kemudian para ikhwas sekalian maka disini Nabi SAW menyebutkan tentang kebiasaan diantara umat beliau yang akan mengikuti tradisi atau gaya beribadah atau pakaiannya orang Yahudi Nabi memperumpamakan seperti apa lubang dari kadal Arab tadi atau kadrun kadal gurun tadi nah padahal lubangnya berkelok-kelok lubangnya buntu hanya satu aja dia masuk di situ keluar juga di sini lubangnya kotor lubangnya kotor lagi namun walaupun begitu ada yang akan mengikuti ada yang akan mengikuti nah maka para ikhwas sekalian dari hadis ini disimpulkan bahwa ketika orang Yahudi atau Nasroni beribadah maka ada yang mengikuti diantara umat Rasulullah SAW contoh misalnya ketika main bola kan selebrasi orang kafir Yahudi atau Nasroni misalnya kan ketika mereka mencetak gol maka mereka selebrasinya dengan isyarat salib isyarat sah salib diantara orang beriman juga ada yang mengikuti demikian mencetak gol selebrasinya adalah seperti isyarat dengan salib atau juga misalnya kagum dengan seseorang lalu seperti menyembah seperti itu itu gak boleh itu kayak menyembah maka kita pun kadang demikian kagum dengan seseorang memuji berlebihan lalu mengikuti isyarat seperti menyembah maka ini tidak boleh maka orang-orang barat orang-orang nasrani sudah diikuti gaya hidup mereka nah mikrofonnya mati bukan mati ya kadang tinggi kadang randah nah tinggi pulang kemudian para ikhwas sekalian dalam hadis yang lain ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi Rasul pernah bersabda ini saking buruknya orang Yahudi dan Nasrani maka tetap ada yang mengikuti diantara umat Nabi Muhammad SAW kata Nabi mengatakan sampai-sampai seandainya ada diantara mereka Bani Israel yang menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan niscaya akan ada juga diantara umatku yang melakukan demikian jadi seburuk-buruknya kebiasaan orang-orang kafir musyrikin maka bisa ada yang mengikuti diantara umat Rasulullah SAW maka ini menunjukkan bahwasannya nah hadis ini menunjukkan bahwasannya ada diantara umat Rasulullah SAW yang mengikuti gaya ibadah mereka berarti melakukan kesyirikan kepada Allah seperti menyebabar berhala patung dan berhala kemudian dalil yang berikutnya itu dalil yang keberapa Pak ya dalil keempat ini berbeda ini dalil pertama itu tadi dalil yang keempat ulang keliru dalil pertama adalah firman Allah SWT kata Allah SWT apakah apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab Taurat atau Injil ya ini maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani mereka percaya kepada Al-Jibutu dan Tawgut diantara makna Jibutun adalah sihir dan Tawgut adalah Syaiton atau segala sesuatu yang disembah selain Allah jadi orang Yahudi dan Nasrani ini walaupun diberikan Alkitab baik berupa Taurat dan Injil maka tidak mesti mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah SWT diantara bentuk penyimpangan dan kesyirikan mereka adalah mereka mempercayai sihir dan Syaiton tunduk patuh kepada Syaiton mempelajari ilmu sihir nah mereka saja yang diberikan Alkitab Taurat dan Injil tidak menjadikan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT maka begitu pula umat Rasulullah yang diturunkan kepada mereka Al-Quran bisa meniru orang Yahudi dan Nasrani maka kita lihat di Indonesia mengaku Muslim tapi dia mempelajari sihir tapi dia dukun tapi dia peramal KTPnya Islam tapi gawiannya meramal gawiannya dukun menyantet orang macam-macam apa namanya yang memasang susuk nah gawiannya dukun dia mengaku seorang Muslim pakaiannya berjubah pakaiannya pakai peci bekalung apa tasbih nah ini kan Muslim benar kayak itu nah tetapi dia perbuatannya seperti ahlul kitab mempelajari sihir minta bantuan dengan syaiton ini berarti meniru mereka jadi yang mempelajari sihir yang minta bantuan dengan syaiton itu sudah ada sejak zaman dulu walaupun ahlul kitab ini diberikan kitab namun tetap tidak membuat mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan mengatakan kepada orang-orang kafir maksudnya musyrikin makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang beriman padahal mereka adalah orang yang tersesat nah sisi pendalilan pada ayat ini dijadikan dalil oleh penulis tentang ada diantara umat Nabi Muhammad yang melakukan penyembahan terhadap berhala adalah bahwa diantara ciri khas orang-orang Yahudi adalah mereka beriman kepada sihir maksudnya mereka mempelajari sihir dan mengamalkannya dan juga mereka tunduk patuh kepada Togut apa itu syaitan maka pasti ada orang Islam yang mengikut mengikutinya yang mana mereka mempelajari sihir dan juga minta bantuan dengan syaitan maka ini faktanya memang demikian sudah terjadi nah bedanya memang kalau di Arab Saudi dan Indonesia kalau Arab Saudi itu perdukunan dilarang kalau ketahuan ada hukuman tertentu kalau Indonesia kan enggak malah mereka bikin persatuan dukun Indonesia nah itu sudah itu sudah faktanya demikian berarti mereka meniru-niru orang Yahudi dan yang mana mereka mempelajari sihir nah dalil tadi ayat tadi merupakan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati maka ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran tadi tidak menjamin keselamatannya sebagaimana orang Yahudi diberikan Alkitab kepada mereka tidak menjamin keselamatan mereka mereka karena mereka tidak mengamalkan kitabnya dan malah mempelajari sirihir kemudian tunduk patuh kepada syaitan dan ini pun juga diikuti oleh umatnya Rasulullah s.a.w. maka benar kata penulis ada di antara umat Rasulullah s.a.w. yang menyembah berhala entah dia tadi menyembah syaitan dan seterusnya kemudian dalil yang kedua masih firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 60 kata Allah dari orang-orang fasik itu di sisi Allah apa berita tentang orang yang lebih buruk balasannya yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkahi Allah s.w.t di antara mereka ada yang dijadikan kerak dan babi ini orang Yahudi dan orang yang menyembah tawud entah syaitan atau segala sesuatu yang disembah selain Allah mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus nah maka disini Allah s.w.t menyuruh Rasulullah mengatakan tentang golongan yang ternyata lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik yang mana dulunya Allah s.w.t mengutuk dan memurkahi mereka sehingga mereka Allah kutuk menjadi kerak dan babi nah maka memang benar dulunya orang Yahudi ada di antara mereka yang Allah kutuk dengan menjadi babi dan warik kenapa demikian karena mereka tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Allah s.w.t jadi orang-orang Yahudi ini mereka dipersilahkan untuk memancing ikan untuk menangkap ikan namun tidak boleh pada hari Sabtu tidak boleh pada hari Sabtu padahal hari Sabtu itu itulah yang banyak ikannya namun ketika Allah menyuruh kan masih banyak hari yang lain ada hari intinya selain Sabtu berarti masih ada 6-6 hari namun ternyata Allah uji mereka Sabtu itulah yang paling banyak muncul ikannya nah sebenarnya orang Yahudi ini tidak langsung memancing dan menangkap pada hari Sabtu tetapi mereka membikin hilah jalan keluar dengan cara yang curang yaitu mereka apa namanya membikin jebakan pada hari Jumat diambil pada hari Ahad membikin jebakan perangkap dibikin pada hari Jumat dan ditangkap pada hari Ahad berarti kan Sabtu masuk mereka ingin mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan perbuat karena intinya adalah sama-sama menangkap dan masuk pada hari Sabtu sehingga mereka ini dikutuk oleh Allah menjadi menjadi monyet dan babi namun ketika dikutuk oleh Allah menjadi binatang tadi mereka tidak memiliki keturunan bukan mereka punya keturunan lalu babi dan kerang jadi mereka meninggal dunia musnah tidak memiliki keturunan nah maka dalam cerita tadi bahwasannya orang-orang Yahudi tersebut mereka melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diantara keburukan orang Yahudi adalah mereka suka mentazkiyah diri mereka sendiri maksudnya adalah mereka suka membanggakan diri mereka sendiri mereka mengatakan mereka adalah gen yang paling bagus selain mereka adalah pelayan mereka jadi mereka selain mereka itu dianggap lebih hina daripada daripada mereka nah intinya sisi pendalilannya pada ayat ini adalah bahwasannya akan ada diantara umat Rasulullah SAW yang mengikuti orang Yahudi suka apa suka menyimpang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian para ikhwas sekalian selain mereka tadi seburuk-buruk balasan dengan dijadikan menjadi kerak dan babi dan juga mereka menyembah ta'ud nah sisi pendalilannya juga adalah mereka menyembah ta'ud segala sesuatu disembah selain Allah nah maka orang Yahudi yang menyembah ta'ud tadi maka juga akan diikuti oleh umat Rasulullah SAW akan ada diantara umat Rasulullah yang mengikuti mereka kemudian dalil yang ketiga masih berkaitan dengan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala surah al-kahfi ayat 21 kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka para ashabul kahfi ini para pemuda ini yang mana para penguasa ketika itu mereka sudah berubah jadi intinya adalah ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka tinggal di sebuah negeri yang penduduk dan rajanya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga rajanya ini melakukan kezaliman ingin menangkap mereka akhirnya dalam rangka ingin menyelamatkan keimanan mereka maka mereka pergi dari negara tersebut kemudian berlindung di sebuah gua nah ketika di dalam gua tadi maka mereka Allah tidurkan beratus ratus tahun sehingga raja yang zalim tadi berganti karena beratus tahun otomatis raja sebelumnya meninggal dunia nah ternyata raja yang sekarang ini tidak sezalim raja yang terdahulu tetapi ketika para ashabul kahfi ini meninggal dunia dan mereka meninggal di dalam gua tadi maka di atas gua tersebut dalam rangka mengabadikan orang-orang sholih ini dijadikanlah apa masjid di atas gua mereka di atas tempat meninggal mereka nah kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka mengatakan sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya di atas gua yang mana di situ meninggalnya para ashabul kahfi mereka dikuburkan di situ nah maka ayat ini ternyata disalah fahami oleh sebagian orang sebagian orang mengatakan inilah dalilnya boleh menjadikan tempat ibadah di atas kuburan karena kata mereka perhatikan surah al-kahfi ini orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka mengatakan sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya nah maka kita bantah kita jawab ayat ini tidaklah dijadikan dalil bolehnya apa mendirikan masjid tempat ibadah di atas kuburan tidak ada pernyataan dari Allah bolehnya maka dalil yang lain yang sangat jelas yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah SAW mengatakan dan ini Nabi katakan sebelum beliau meninggal dunia masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan umatnya berkaitan dengan berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi Nabi mengatakan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasroni karena mereka menjadikan kuburan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah lalu kita bantah dengan dalil yang sangat jelas ayat ini Allah tidak menyatakan bolehnya menjadikan tempat ibadah di atas kuburan tidak ada Allah cuma menceritakan di antara bantahan yang lain adalah Allah mengatakan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka biasanya orang-orang yang berkuasa di dalam Al-Quran kesannya orang buruk kesannya apa orang buruk orang yang zolim seperti Fir'aun seperti Qorun Haman Namrud maka orang yang berkuasa ini bukanlah orang yang soleh maka dia menjadikan kuburan ashabul kahfi ini di atasnya di atas gua tadi ada tempat ibadah maka sisi pendalilannya adalah sebagaimana dulu terjadi pada zaman ashabul kahfi ketika mereka meninggal dunia kemudian ada kuburannya maka di atasnya dibikin tempat ibadah itu pun juga terjadi di zaman Rasulullah yang sudah kita lihat bersama terkadang orang termotivasi mengkuburkan seseorang di samping masjid di depan masjid karena merasa lebih afdal kalau di samping masjid sudah terjadi di zaman sekarang maka salah orang yang berkeyakinan tidak mungkin ada kesyirikan atau penyembahan terhadap berhala di zaman ini di umat Rasulullah s.a.w. maka ini terbantahkan dengan faktanya demikian contoh orang-orang syiah kuburan imamnya luar biasa megahnya sama seperti di tempat kita betul tandingan saja megahan siapa orang syiah itu makamnya luar biasa imamnya ulama mereka kemudian ada kotak amalnya ada karvetnya macam-macam mereka sholat menghadap ke arah kuburan ngalap berkah ngusap dindingnya macam-macam ini siapa umat Rasulullah s.a.w. maka ada peribadatan kepada penghuni kubur kemudian belum cepatkan dalil yang selanjutnya yang keempat baru hadis tadi yaitu sabda Rasulullah s.a.w. dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah s.a.w. bersabda sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sama persis sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang kadal kadal Arab ini secaya kalian akan masuk ke dalam nya juga para sahabat bertanya wahai Rasul apakah orang Yahudi dan Nasroni ini yang akan diikuti maka Nabi menjawab siapalah lagi maka yang akan diikuti oleh sebagian kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan Nasroni sesesat apapun yang mereka lakukan seburuk apapun yang mereka kerjakan pasti ada yang mengikuti nah misal orang barat sana mereka mengkampanyekan legalnya LGBT di Indonesia ada gak? ada siapa lagi yang menyebarkannya orang-orang yang menyandang gelar akademis entah profesor dokter bahkan diantara mereka mengajar di kampus Islam tapi subhanallah malah mereka mendukung apa legalnya LGBT bahkan diantara mereka orang-orang liberal bahkan diantara mereka mengatakan bahwa semua agama itu benar intinya kepada satu Tuhan juga kata mereka nah ini sudah terjadi di zaman sekarang mereka mengikuti orang Yahudi dan Nasroni kemudian Pak Ikhwah sekalian dalil yang selanjutnya yang kelima ini cukup panjang kita baca penulis mengatakan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat tauban bahwa Rasulullah SAW bersabda inna inna allaha zawa liyal arda faraaytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuhha ma zuyali minha wa uqtitu a'ataytu liumatika allaha uhlikahum bisanatin bi'amma wa allaha usallitu alihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabih bayadatahum walau panjang ini kita terjemahkan sabda rasulullah sallallahu 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 Allah telah membentangkan bumi kepada aku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bumi di hadapan Nabi. Jadi bumi itu kelihatan kelihatan pendek ketika Allah bentangkan di hadapan Rasulullah s.a.w. Sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat. Dan ini termasuk mu'jizat yang Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w. Jadi Allah bentangkan bumi di hadapan beliau. Sehingga beliau melihat dengan kepala mata sendiri bagian timur dan barat. Dan sungguh kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Maksudnya adalah timur dan barat. Maksudnya adalah risalah ke Nabian sampai pada dua bagian itu. Timur dan barat. Jadi Islam masuk ke lebih banyak ke timur dan barat dibandingkan dengan utara dan selatan. Aku pun diberi dua simpanan yang berharga merah dan putih. Apa dua simpanan ini? Yaitu Imperium Persia dan Romawi. Jadi Nabi menaklukkan dua kerajaan besar ini. Kaisar dan Kisro. Persia dan Romawi. Dan aku minta kepada Robku untuk umatku agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan yang berkepanjangan. Dan jangan dikuaskan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Maksudnya adalah yang pertama tadi umat Nabi Muhammad SAW itu tidak dibinasakan tidak mati karena faktor kelaparan. berbeda dengan yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Ketika panjang terjadi kelaparan maka banyak yang binasa. Kalau satu dua orang maka mungkin dia akan mati kelaparan. Tapi dalam skala banyak umat itu kan banyak maka tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW yang banyak maka mereka mati karena faktor kelaparan. Kalau satu orang dua orang maka bisa. Ini maksudnya umat banyak maka tidak. Maka Allah mengabulkan permintaan Nabi ini bahwa umat beliau tidak pernah dibinasakan karena faktor kelaparan. Kemudian dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang banyak tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh kecuali yang bertikai yang berselisih yang terbunuh antar sesama muslim. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Maka ini tidak terjadi. Maka seluruh umat Islam tidak mungkin maka dikalahkan oleh musuh. Kalau misalnya sebagian negara maka itu mungkin tapi secara keseluruhan maka tidak mungkin. Kemudian Allah SWT berfirman Wahai Muhammad jika aku telah menetapkan suatu perkara maka ketetapan itu tidak akan bisa berubah. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu maka dia tidak bisa berubah. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab penceklik yang berkepanjangan. Tidak memiliki makanan secara menyeluruh berkepanjangan maka tidak mungkin. dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri. Maka umat Rasulullah tidak akan dikuasai oleh musuh ini secara global secara banyak. Maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka meskipun manusia yang ada di Jagad Raya ini berkumpul menghadapi mereka walaupun musuh sangat banyak maka tidak akan bisa dikalahkan seluruh umat muslim sampai umat mu ini sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang yang lain maka musuh tidak bisa mengalahkan kaum muslimin tetapi yang membuat kita kalah terpecah belah saling bunuh bunuh adalah perselisihan antara kaum muslimin dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh al-imam al-barqani dalam suhihnya dengan tambahan nabi bersabda wa-inni akhafu ala ummatil a'immatal mudillin dan sungguh aku khawatir dan sungguh aku khawatirkan terhadap umatku yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan jadi nabi mengkhawatirkan terjadi kepada umat beliau ketika umat ini dipimpin oleh para pemimpin yang menyesatkan nah para pemimpin yang menyesatkan ini ada tiga yang mana tiga golongan ini dia diikuti yang pertama adalah para pemimpin para penguasa yang kedua adalah para ulama yang ketiga adalah ahli ibadah ada tiga ya tafsiran dari syekh muhammad bin salam taimin berkaitan dengan pemimpin yang menyesatkan ada tiga karena tiga ini yang sering diikuti yang pertama adalah para penguasa yang kedua adalah para ulama yang ketiga adalah ahli ibadah kalau tiga ini menyesatkan maka mereka banyak pengikutnya entah penguasa kah entah da'i yang menyesatkankah atau ahli ibadah kemudian kita teruskan dan khayyun min ummatil musyrikin dan tidak terjadi hari kiamat kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik entah gaya ibadahnya gaya bicaranya gaya berpakaiannya dan sebagian lain yang menyembah selain Allah jadi orang di antara kaum muslimin maka mereka mengikuti orang musyrikin tadi dan juga menyembah selain Allah sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nah nabi nah 30 pengaku nabi ini bilangan dalam hadis ini 30 itu tidak menunjukkan pembatasan dalam artian jumlah yang mengaku nabi itu hanya 30 tidak bahkan kenyataannya lebih dari 30 lebih dari 30 maka kata syekh muhammad bisal luta ymin kata beliau penyebutan 30 ini ini adalah menjelas menerangkan tentang batasan minimal bahwa minimal pendusta yang mengaku nabi ada 30 maka bisa lebih buktinya di Indonesia saja banyak yang mengaku nabi ada yang mengaku nabi ada yang mengaku imamah di mengaku jibril macam-macam intinya adalah batasan 30 ini bukan batasan pasti tetapi ini adalah paling minimalnya ini menunjukkan jumlahnya bisa lah lebih bahkan memang lah lebih dari 30 kemudian kemudian kata rasul tadi kan banyak apa namanya pengaku nabi kemudian kemudian pemimpin yang menyesatkan dan seterusnya kata rasulullah meskipun demikian akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran jadi meskipun zamannya begitu parah fitnannya macam-macam mudah membunuh ini dan itu namun tetap ada dari umat nabi yang senantiasa membela kebenaran dan mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang disebut dengan istilah dalam hadith at-ta'ifatul mansurah istilah yang disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'ifatul mansurah yaitu golongan yang ditolong mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka menghina mereka dan memusuhi mereka sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka dijemput dengan kematian intinya adalah walaupun zaman sekarang penuh dengan fitnah macam-macam maka akan ada diantara umat Rasulullah yang senantiasa membela kebenaran kita bahas hadith tadi berkaitan dengan berkaitan dengan bab ini berkaitan dengan bab ini hadith bagian atasnya adalah sabda Rasulullah kemudian tadi setelahnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala perkataan Allah dalam hadith kudisi ini Allah akan mengatakan dan sesungguhnya aku kata Allah telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad untuk umat mu untuk tidak dibinasakan dengan sebab kelaparan penceklik yang berkepanjangan nah maka umat Rasulullah s.a.w. disimpulkan dari hadith ini tidak akan pernah menimpa kaum muslimin kemarau dan penceklik secara menyeluruh secara apa menyeluruh kalau sebagian maka masih bisa tapi secara menyeluruh maka negara kaum muslimin tidak akan pernah tertimpa musim kemarau atau pencet pencet klik sehingga mereka kelaparan kalau sebagian maka masih mungkin namun seluruh wilayah kaum muslimin maka tidak akan mungkin kemudian perkataan Allah Allah mengatakan dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka kaum muslimin meskipun manusia yang ada semuanya di jagad terdaya ini berkumpul menghadapi kaum muslimin maka ini menyebutkan bahwa daerah kaum muslimin tidak bisa dikuasai oleh orang kafir semua daerah kaum muslimin tidak bisa dikuasai oleh orang kafir nah sebagian bisa gak iya jawabannya sebagian bisa tapi seluruh bagian negara kaum muslimin tidak bisa dikuasai oleh musuh kalau sebagian maka masih mungkin contoh yang terjadi di perang salib maka mereka menguasai Bagdad sangat banyak jumlah kaum muslimin yang terbunuh ketika mereka menguasai kota Bagdad kemudian kita teruskan Allah juga mengatakan hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun wa yasbi ba'duhum ba'dun sampai umatmu sendiri dengan sebagian menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain jadi yang membuat kita hancur adalah diantara kita sendiri sendiri kemudian nah dalam diwayat al-barqani tadi nabi mengatakan dan yang aku dan sungguh yang aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan para apa pemimpin yang menyesatkan yang para pemimpin ini menyuruh kepada neraka jahannam yang menyuruh kepada bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala nah maka tadi lalu disebutkan para imam-imam yang menyesatkan syekh muhammad bin salu thirman yang menyebutkan ada tiga golongan yang mana tiga golongan ini adalah yang paling diikuti oleh banyak orang yang pertama adalah para penguasa ini bahaya kalau penguasanya adalah orang yang menyesatkan maka akan banyak orang yang akan mengikuti yang kedua adalah ulama dia dikatakan ulama dia dikatakan da'i tapi dia menyesatkan sehingga dia diikuti oleh orang banyak yang ketiga adalah para apa ahli ibadah si din ini kadibisi ilmu tapi rajin ibadah maka karena orang ini rajin ibadah akhirnya dia diikuti nah bahaya juga ahli ibadah ini tidak punya ilmu maka dia bisa menyesatkan banyak orang nah diantara bentuk menyesatkan mereka adalah berkaitan dengan penyembahan terhadap berhala membolehkan misalnya meminta hajat kepada kuburan membolehkan misalnya meminta surga kepada rasulullah kemudian menjelaskan bahwasannya nabi mengetahui perkara yang goib nah ini kan keliru nantinya kemudian menjelaskan bahwa diantara wali Allah memiliki kekuasaan pada sebagian wilayah wilayah utara wali ini misalnya punya kekuasaan sehingga tidak turun bala misalnya disini diselatan wali ini ada namanya di kutub ini ada sehingga mereka meyakini tidak mungkin terjadi bala bencana karena ada si wali ini padahal yang menahan bala yang mengatur bala hanya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa tadi mereka bisa menyesatkan kaum muslimin dengan ilmu yang tidak benar tadi nah inilah sisi pendalilan dari penulis diantaranya adalah tadi bahwa dikhawatirkan nabi mengkhawatirkan para pemimpin pemimpin yang menyesatkan umat beliau terlebih berkaitan dengan penyembahan terhadap berhala kemudian sabda nabi juga dalam riwayat imam barqoni tadi dan ketika terjadi pertumpahan darah diantara mereka maka tidak akan berakhir sampai datang hari kiamat maka maksudnya adalah akan senantiasa terjadi diantara umat nabi Muhammad kepada sebagian umat yang lain umat nabi Muhammad juga pertumpahan darah dan ini sudah terjadi di zaman sekarang maka anak membunuh kuitan sudah tahu yang diberita ini sesama muslim karena tanggung-tanggung anak membunuh kuitan kalau tetangga kepada tetangga sudahnya kawan kepada kawan sudahnya padahal sesama muslim ini terjadi sampai hari kiamat kemudian sabda nabi dan tidak terjadi hari kiamat sampai sehingga ada diantara umatku yang mengikuti orang musyrikin ini juga dijadikan oleh penulis dalil bahwa diantara umat nabi Muhammad akan ada yang menyembah berhala karena mereka mengikuti orang musyrikin kemudian sabda nabi setelah setelahnya ini sangat jelas dan sebagian lainnya yang menyembah berhala ini juga dijadikan dalil oleh penulis bahwasannya diantara umat Rasulullah akan ada orang yang menyembah patung dan berhala bahkan di zaman nabi SAW muncul dua orang yang mengaku sebagai nabi yang pertama adalah Musaylimah Al-Qaddad yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi ini apa namanya ini ketika nabi masih hidup ada sudah orang yang mengaku sebagai nabi apakah tidak ada pengikutnya maka jawabannya ada pengikutnya makanya kata Syekhul Islam bin Taimiyah kelompok itu sesesat apapun pasti ada pengikutnya dulu ada di berita itu cara beribadahnya harus telanjang ada tidak pengikutnya ada kemudian ada bibinian yang mengaku sebagai Jibril ada tidak pengikutnya ada ada mantan petinju mengaku nabi ada tidak pengikutnya ada sesesat apapun kelompok pasti ada pengikutnya itu benar sabda nabi tadi bahwa diantara umat beliau ada mengikuti orang Yahudi dan Nasrani sampai-sampai mereka masuk ke lubang kadal aja akan diikuti kemudian Pak Ikhwas sekalian kandungan dalam bab ini cukup banyak langsung baca terjemahnya kandungan pertama adalah penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa dalil yang pertama intinya adalah ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang diterunkan kepada mereka Al-Kitab yang mana mereka ternyata beriman kepada jiptun dan togut beriman kepada sihir dan syaitan padahal diturunkan kepada mereka Al-Kitab nah umat nabi Muhammad yang diturunkan kepada mereka Al-Quran pun juga akan mengikuti mereka mempelajari sihir mempraktekan sihir dan tunduk kepada syaitan kemudian kandungan yang kedua ada berapa nih Pak ada 13 nah teruskan balah mudahan tuntung yang kedua penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah dalian yang kedua intinya adalah dalian yang kedua ini tentang akan terjadi di kalangan umat ini penyembahan terhadap Togut sebagaimana telah terjadi penyembahan Togut di kalangan Ahluki kitab yang menyembah tadi syaiton batu kuburan dan seterusnya kemudian kandungan yang ketiga penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi yaitu sejak dulu ini sebelum Nabi Muhammad SAW ketika Ashabul Kahfi ini meninggal dunia di dalam gua tadi lalu di atas guanya dibikin apa tempat ibadah maka ini pun akan diikuti oleh umat Rasulullah SAW akan ada orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan atau mereka beribadah harus menghadap ke arah kuburan kemudian yang keempat penulis mengatakan ini yang masalah yang paling penting tentang makna iman dengan Al-Jipti dan Tawgut dengan apa Jipti dan Tawgut Jiptun tadi adalah sihir Tawgut adalah syaitan atau segala sesembahan selain Allah apakah sekedar mempercayai dalam hati ataukah mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci hal tersebut dan mengerti akan kebatilannya sebagai bukti apa yang dikatakan oleh ahlu kita kepada orang-orang kafir musyrikin makah bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman walau alam maksudnya adalah mungkin ahlul kitab kan diturunkan kepada mereka kitab namun ternyata mereka mempelajari sihir dan mengikuti syaitan tadi nah mereka mengatakan kepada musyrikin makah bahwa mereka ini musyrikin makah ini lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman jadi maksudnya adalah mereka semacam mengkuatkan atau memotivasi kaum musyrikin mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman kemudian yang kelima kandungannya adalah ucapan mereka bahwasannya orang-orang kafir yang mengetahui kekufuran mereka itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang beriman ini ini tadi adalah ahlul kitab kepada kaum musyrikin jadi ahlul kitab ini semacam memberikan motivasi atau memberikan pernyataan bahwa kalian orang musyrikin itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang beriman padahal sebaliknya kemudian yang keenam wahil maksud bitar jamah yaitu inilah tujuan penulis membawakan bab ini bahwasannya ini mesti didapatkan pada umat ini sebagaimana telah ditetapkan pada hadith Abu Said apa tadi hadisnya berkaitan dengan diantara umat Nabi Muhammad ada yang mengikuti kebiasaan atau tradisi orang musyrikin ahlu kitab yahudi dan nasroni inilah maksud dari beliau maka benarlah bahwa diantara jenis ikutannya adalah ketika mereka menyembah berhalam maka akan diikuti oleh sebagian dari umat Rasulullah kemudian yang ketujuh tasrihuhu biwuku'iha a'ni ibadat al-awthan yaitu pernyataan Rasulullah penjelasan Rasulullah s.a.w. dengan terjadinya yaitu terjadinya penyembahan kepada berhala kemudian yang ke berapa pak yang ke delapan al-ajabul ujab yang sangat mengherankan khuruju menyadda'in nubuwah munculnya seseorang yang mengakunah nabi mithlul muhtar seperti yang bernama muhtar jadi muhtar ini tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah yang ketika itu yang menjadi rajanya atau pemimpinnya adalah Abdullah bin Zubair namun dia memberontak namun dia adalah memberontak orang ini memberontak yang lebih meherankannya adalah orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia menjelaskan dan memproklamirkan dirinya adalah umat Rasulullah s.a.w. dan dia juga mengakui bahwasannya Rasul adalah hak benar dan dia juga meyakini hak Al-Quran adalah hak benar dan dia juga mengakui bahwasannya Muhammad adalah penutupnya para Nabi namun ternyata orang ini apa dibenarkan dia mengaku Nabi jadi orang ini mengherankannya adalah dia mengaku Nabi padahal sebelumnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat dia mengakui termasuk umat Rasulullah s.a.w. namun dia mengaku Nabi ternyata banyak yang membenarkan maka ini sangat bertetangan dengan apa namanya yang dia ikrarkan tadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan seterusnya kemudian wakad khurajal muhtar dan sungguh keluar muhtar ini di akhir masa sahabat dan banyak yang mengikutinya nah padahal jadi orang ini sebenarnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat namun yang lebih mengherankan adalah dia mengaku Nabi kemudian banyak yang membenarkan padahal sahabat masih ada yang mana pemimpinnya ketika itu adalah Abdullah bin Zubair maka bayangkan dengan jauh dari zaman tersebut di zaman kita maka macam-macam orang mengaku yang aneh-aneh kayaknya kalau di Banjarmasin atau di Indonesia ini orang mengaku Nabi orang banyak yang tidak percaya walaupun ada yang percaya tapi biasanya mengaku mengaku perkara mengetahui perkara goib mengaku wali mengaku bisa menemukan benda yang hilang itu banyak dan banyak yang mengikuti kemudian yang kesembilan kabar gembira bahwasanya kebenaran tidak akan hilang keseluruhan sebagaimana telah hilang pada masa yang lalu jadi Nabi mengatakan akan senantiasa ada di antara umatku yang membela kebenaran sampai hari kiamat bahkan akan selalu ada kelompok yang membela kebenaran di antara umat Rasulullah kemudian yang kesepuluh yang kita habiskan yang kesepuluh ayatul udhma yaitu bukti yang jelas yang besar sekalipun mereka sedikit yang membela kebenaran tadi sekalipun mereka jumlahnya sedikit tapi mereka tidak akan menimpa kemoderotan oleh orang yang menelentarkan dan orang yang menentang mereka maksudnya mereka tetap jalan tetap membela kebenaran sekalipun dihina sekalipun macam-macam mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan mereka tetap jalan dalam mereka membela kebenaran kemudian yang ke sebelas kondisi seperti ini akan berlangsung pada hari kiamat jadi ta'ifah mansurah ini akan selalu ada sekalipun mereka dihina sekalipun macam-macam diganggu maka mereka akan tetap membela kebenaran sampai hari kiamat kemudian yang ke dua belas cukup panjang ini bukti-bukti akan kenabian Muhammad yang terkandung dalam hadis ini satu pemberitahuan beliau bahwa Allah telah membentangkan kepadanya belahan bumi barat dan timur jadi Allah kumpulkan Allah bentangkan bumi sehingga dilihat oleh Nabi dan menjelaskan makna hal tersebut kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan berlainan hanya dengan belahan selatan dan utara maksudnya adalah kerajaan umat beliau akan sampai akan banyak mengikutnya di barat dan timur ini berlainan berbeda dengan di selatan dan utara yang sedikit yang memeluk agama Islam kemudian yang berikutnya bukti kenabian Nabi ya yang kedua adalah pemberitahuan beliau bahwa beliau diberikan dua simpanan yang berharga apa tadi menaklukkan Romawi dan Persia kemudian yang berikutnya pemberitahuan beliau bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam dua hal sedangkan hal yang ketiga tidak dikabulkan nah yang ada tiga permintaan Nabi dua dikabulkan satu tidak yang dikabulkan adalah tadi bahwasannya Allah tidak membinasakan umat beliau dengan sebab kelaparan dan penceklik atau kemarau itu yang pertama yang kedua yaitu Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak membinasakan umatnya dengan tenggelam maksudnya secara keseluruhan bukan dengan satu atau dua atau sebagian secara keseluruhan ini didapatkan dalam suhi muslim pertama tadi adalah Allah tidak membinasakan umat beliau dengan sebab penceklik atau kemarau yang kedua tidak diminasakan seluruh umat beliau dengan tenggelam maka Allah memberikannya kemudian yang ketiga Rasulullah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak menjadikan kekuatan yang dimiliki kaum muslimin menjadi perselisihan dan permusuhan diantara kaum muslimin ternyata Allah tidak mengkabulkan sehingga akan terus terjadi pertumpahan darah diantara kaum muslimin kemudian bukti kenabian nabi Muhammad selanjutnya pemberitahuan bahwa beliau pemberitahuan beliau bahwa akan terjadi pertumpahan darah diantara umatnya dan kalau sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat maka akan terjadi sampai hari kiamat kemudian pemberitahuan beliau bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain jadi yang menghancurkan bukan orang kafir tetapi sesama muslim kemudian ini kabar yang Allah berikan kepada nabi Muhammad berupa perkara-perkara yang gaib dan ini sebagai bentuk mu'jizat yang Allah berikan kepada beliau kemudian pemberitahuan beliau tentang munculnya orang-orang yang mendakwahkan dirinya mengikrarkan dirinya sebagai nabi pada umat ini dan ini sudah terjadi di zaman nabi seperti muslimah dan al-aswad tadi kemudian di Indonesia juga banyak yang mengakun nabi kemudian pemberitahuan beliau yaitu Rasulullah bahwa akan tetap ada sekelompok orang dari umat ini yang tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun akan terjadi pertumpahan darah pada hari kiamat akan muncul nabi-nabi yang palsu tetap ada di antara umat Rasulullah s.a.w. yang membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mereka tetap tegar teguh menjalankan dakwahnya menjalankan kebenarannya sekalipun mereka mendapatkan ujian yang bermacam-macam kemudian kata penulis dan itu semua benar-benar telah terjadi seperti yang telah diberitakan oleh nabi padahal semua yang diberitakan ini adalah di luar jangkauan akal manu ini berkaitan dengan perkara yang gaib nabi tahu ketika Allah yang memberitahu secara asal nabi tidak mengataui perkara yang gaib ini termasuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kandungan yang ke-12 apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya munculnya para pemimpin yang menyesatkan hadis ini yang kita baca tadi apa yang nabi khawatirkan yang menimpa umatnya dalam hadis ini hanya para imam-imam yang menyesatkan ada tiga tadi yang disebutkan oleh ibnu Uthaymin yang pertama adalah pemimpin yang kedua adalah ulama yang ketiga adalah ahli ibadah kalau mereka menyesatkan maka banyak juga orang yang akan mengikuti dan tiga kelompok inilah yang paling sering banyak pengikutnya kemudian yang terakhir perlunya perhatian terhadap makna dari penyembahan berhala nah ini penting menyembah berhala bukan berarti sujud kepada batu bukan berarti maknanya hanya sujud kepada patung sujud kepada batu kepada pohon bukan cuma itu yang dimaksud menyembah bahasa Arabnya adalah beribadah maka beribadah kepada selain Allah entah dia beribadah kepada penghuni kubur atau dia berdoa kepada Rasulullah bertawakal kepada suami bertawakal kepada bos itu adalah makna menyembah berhala menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ini maknanya luas segala ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah itulah makna menyembah nah maka kita harus faham tentang makna kesyirikan ini maka inilah para ikhwas sekalian tugas kita kita belajar agar kita bisa benar-benar memurnikan hak Allah subhanahu wa ta'ala itu mematuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dan agar kita tidak terjelumus ke dalam dosa yang paling besar terhadap hak Allah yaitu kesyirikan nah maka bab ini yang dijelaskan oleh penulis beliau ingin menjelaskan kepada kita hati-hati terhadap penyembahan terhadap berhala yang bisa terjadi terhadap umat ini kalau bukan karena kita belajar kita belajar tauhid maka itu bahaya maka cara meng-counternya adalah dengan belah belajar kita sebutkan dalilnya masya Allah kitab ini kitab ini dipenuhi dengan dalil ketika penulis membawakan judul pasti dalil setelahnya biasanya ayat kemudian baru hadith subhanallah ya maka tidak mungkin orang membantah kitab ini kenapa? karena dalilnya jelas hadithnya jelas perkataan ulamanya aja jelas sehingga kita alhamdulillah mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan dalil ini yang bisa Allah sampaikan semoga bermanfaat salak khilaf ulama maaf mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistikomahkan kita di jalan yang benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala min ya rabbal alamin kita tutup wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanakallahum bihamdika ashadu an la ilah ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wa sallamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh terima kasih jazakum lokhairan wabarakalavikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati